Sekarang gue lagi sibuk kursus Kursus gitar buat bintan Saya gak usah lama-lama nih Mas, baksanya masih mas Aduh mbak pinara monggo Monggo pinara Baksanya? Iya monggo pinara Mas, apa? Pecelnya dua Mas, apa? Mas, apa? Mas, apa? Mas, apa? Mas, apa? Mas, apa? Mulai nyanyi Mulai nyanyi Oh gitu Mulai lagi mulai Teng dong Belum dapet lagi Masa belum dapet? Langsung ya langsung Kau, kau, kau ku sayang Selalu ku rindu Salah lagi Lo mau dimana? Dah lama gue gak nyanyi Gue ada lagu buat lo Ini kan Ini kan Oke kita bikin lagu Mulai Bulat Bentuknya bulat Oke Dimakan Dikunyak Digigit Enak sekali Oke Bulat 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 Bentuknya Bulat Bulat Bentuknya Disluput Dikunya Digigit Enak sekali Colok, colok, colok Baso ini enak sekali Karena ini baso mau sulit Baso ini enak sekali Karena ada pembelinya Haji Andre Taulani Haji Andre Taulani Pipi yang ada di kota Bintaro Si Melvin Elita Semuanya kerja disana Si Melvin Elita Semuanya digaji disana Nah baso dulu ah Makasih ya Udah ngelawa ngobrol kek Kan gue mah yang dagang Ngapain gue makan baso terus Gak apa Nemanin makan Sejak kapan lo bikin usaha begini? Sejak kapan sudah ada yang sama Gak ada ya Gak ada ya Gak ada Gak ada Gak usaha Ini apa sih namanya tempat ini Justru gue kemaren kan lo bilang Lo nanya sama gue ATF itu apa? Andre Taulani and Friends Lo iya kemaren kan lo nanya sama gue Seolah-olah gue tuh gak tau kan Iya Nah Kalo lo tau gak PMS itu apa? Coba PMS Gak ada sih gak usah kesini Cunggu aja Pendidikan mahasiswa sekarang Pendidikan mahasiswa sekarang Kalo lo apa? PMS Perseteruan masyarakat setempat Kalo dia mau tawuran lu Perseteruan Puter-puter miring sedikit Pertunjukan makan sendok Wah Pertunjukan lah Haaah Loh Yang pertunjukan Dembus Wah Iya 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 Yang jelas PMS itu adalah Podcast Mang Suley Belum lama lah ini baru berapa episode lah gitu PMS Iya Perkumpulan meninggal sendiri Eh dimana-mana kalo meninggal sendiri Masa nih mau meninggal nih ngajak keluarga Gak nggak Meninggal ya meninggal aja Waduh Oke Kita ngajak ngomong serius MBR Iya Ini serius nih ini serius Iya lu kan sibuk banget ya Le Coba jabarin sih kesibukan lu Lu ngonten aja lu tiap hari ada Terus belum program aja udah berapa? Tiga Alhamdulillah le Terus belum bisnis Iya jadi gua mesti nyeritain dari awal Iya dari awal Waktu itu gua lahir ketau Bukan Hehehe Lu gimana Lu ceritain kesibukan lu sekarang Oh yang pas gua sibuk Iya pas gua sibuk Pas lu sibuk Iya Pas gua sibuk tuh jadi pas Gua tuh hari Senin Selasa Rabu Selasa Rabu Itu gua Mau kemana nih arahnya nih Hehehe Lu mau nyanyi lagu Chris Dayani Senin Selasa Rabu Kamis Engga Senin Selasa Rabu itu kan lapor pak Oh Tapi siang tuh Siang malanya Pagi ke siang tuh gua Santai Tapi sekarang tuh gua lagi Oke Sibuk Kursus Woi Kursus gitar Badminton Hehehe Ya gitar dong Gitar maksud Kenapa kursus gitar kan gua udah konser-konser Nah gua lagi Karena gua ATF lagi sibuk Oke ATF tuh banyak jobnya alhamdulillah Iya alhamdulillah Makanya gua gak pernah ngajak gua Iya Kan gua mah nyanyi juga bisa Nah justru itu Gua lagi bikin konsepnya ATF itu kan ada bermacam-macam genre Oke Gitu Tapi gua juga ya sibuk Nah gua belum ngajak lu Hah? Kok lu udah sibuk aja Oh iya Oh iya 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 gitu Jadi Senin Selasa Rabu itu Lapor pak Kamis alhamdulillah Itu stripping kan? Stripping Cuman syutingnya Tapping Iya Kamisnya BTS Nah Jumatnya itu Gua YouTube Oh YouTube Oh YouTube Gimana sih rasanya sibuk? Ah itu kan pernah Pake nanya Pake nanya Pake nanya Lagi Ya alhamdulillah aja lah namanya kita Cara ngatur waktunya gimana sih? Ya namanya kalo waktu mah kita tergantung kita yang ngaturnya kalo kita Salam Salam Ini nih yang kadangnya gue sampe sekarang tuh Katimbul Ini yang sampe sekarang tuh kayak Kalo makan tuh Itu ke mata dong Sampai sekarang itu yang ini kadang-kadang gue susah ngehindarin gini-gini Kenapa emang? Gatau kenapa tiba-tiba nyuap tuh suka Oh karena kebiasaan Mungkin Gitu loh Karena hidup lu tuh udah lawak jadi Harus dilawakin Enggak juga sul emang Tapi emang begitu sih Coba kalo kita ke restoran ya Atau lah ke tempat makan Pasti ibu-ibu liatin gitu Kok kan sulai gak ngelawak? Padahal gue lagi makan Oh iya iya Oh kalau sulai gak lucu gak? Oh iya iya Bitu Makanya 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 gue tuh nih Tanya si Rambe Kalo lagi makan nih Di restoran atau dimanapun Ada ibu-ibu Oh sulai kok gak lucu? Tunggu bentar lagi juga lucu Oh Abis Abis semuanya Abis semuanya Abis semuanya Iya makanya Gitu Nah ini bener Pake jam tangan disini bener Emang kenapa? Kalo yang gak bener tuh pake jam tangan di kanan Disini? Rusah itu Kenapa? Gue kasih tau nih Buat jangan nonton juga semua ya Khusus laki-laki apa perempuan nih? Khusus laki-laki Oh laki-laki Iya Laki-laki juga gak boleh misalnya nih Di kanan ya misalnya Ini lagi makan nih Terus lu tanya jam berapa gitu? Jam berapa? Jam Jatuh Harus disukur Jatuh Harus disukur Iya 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 bener Jadi kita kan makan kita jadi tumpah Misalkan ini lagi minum nih Jangan pake jam disini Jangan Kalo disini aman Aman Kalo disini tanya coba jam berapa? Jam berapa lah ya? Oh mandi 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 Jadi kita tuh bukan sekedar Ngobrol-ngobrol toksu Tapi ada edukasi Itu edukasi banget Luar biasa Kalo perempuan juga gitu kan? Kalo perempuan juga gitu kan? Bahaya Kalo perempuan justru Jangan pake di kiri Oh gitu Harusnya di kanan Kenapa? Karena kan gendong bayi Nah Coba tanya jam Jam berapa? Jam berapa pak? Jatuh Bayinya jatuh Bayinya jatuh Bahaya Jadi memang perempuan sama laki tuh Pake jam tangannya Tapi harus beda Ini tuh nostalgia-nostalgia Jaman di ini talk show Begitu Kadang-kadang kita tuh Nemu-nemu jog tuh Di lapangan kayak gini Bener Cuman gua tuh lupa lagi nostalgia OPJ Lu kangen ga syuting OPJ? Engga sih Kok lu bisa engga Ya namanya udah Bukan engga sih Maksudnya kangen Apa karena lu punya temen-temen baru? Yang baru-baru Engga Beda Gak kangen sama OPJ Kalo kangen mau pake kangen Cuman kan kan itu masanya udah beda Awas ke mata lagi Hehehe Silahnya apa ya? Kita tuh kayak ini talk show Kayak OPJ itu udah sebuah kenangan Gak bakal bisa dilupain Betul Dan belum ada yang bisa Seperti itu ya Betul Kekompakannya Dan apa-apanya Hehehe Engga Engga Bersihin aja Bersihin sendal apa bersihin kaki Bersihin kaki Oh saya kira bersihin sendal Kalo dikasih kecempatan ini Ya Lu mau makan dulu Kira-kira Kenapa kau mau ngomong Gak jad Kenapa ngomong lagi Ngomong lagi Gue mau dengerin dulu Kalo dikasih kesempatan OPJ Ribbon Mau engga Tapi yang main Anak-anak kita main juga Nah itu sih boleh Kalo Ribbon kan udah pernah Waktu itu kita Ini kan Iya Tapi kalo sekarang kan pake anak-anak Iya sih Nah gimana Kenji Misalkan anaknya Parto Anaknya Nunung Anaknya Ajis Boleh juga tuh dicoba tuh Iya kan Untuk seru-seruan Jadi kita duduk aja gitu Iya betul Mereka yang ngelawa Terus kita yang komentari Nah lucu gitu ya Boleh juga sih Nanti kalo bikin Kalo menelus itu gimana Menelus itu Generasi penelus Betul Kan anak-anak kita kan ngikutin orang tuanya Eh lucu aja gitu Betul Siapa tau udah sesuatu yang berbeda ya kan Iya Tidak menutup kemungkinan Karena Kalo OPJ itu kan pernah dibikin Cuman sanggupnya 15 15 Kadang-kadang kita juga bingung sama netizen Katanya kangen Tapi ga ditonton Kan gitu Susah sama netizen Namanya penonton kita ga bisa atur kan Karena gini Kapan gua makan Katanya lu selu ngobrol tadi Maksudnya lu liat-liat juga gua nyuap dulu Kayak baru nanya lagi Yaudah lu nyuap dulu Gua juga nyuap Gua pengen ngerasain rasanya Rasain aja dulu Baso kayak gimana Ya ini baso mangso ini Kalo lu tanya-tanya gimana gua mau makannya Ya iyalah susah lu makannya gimana Baru tadi gua mau nyuap lu Nanya-nanya melulu Pasti Lu juga jadi susah kan Susah Kalo misal gua mau nyuap Berarti dulu nanya-nya Udah gua nyuap dulu Iya Salah gua berarti ya Salah lu Kapan gua makannya Kalo misal gua mau nyuap Makan dulu Ngomong-ngomong Enak nih baso ini Oh Bukan lagi Ini baso mangkayat Emang kayak yang promosi Iya Kan dia disini Kan udah ga kerja disono lagi Jadi ini semua kerewan-kerewan yang dulu pernah di open je Semua pernah di open je Tarikin disini ya Ya ga gua tarikin juga Mereka aja Tapi kan istilahnya Jadi ngebantuin mereka punya rezeki kan Ya Alhamdulillah Ya sama aja kayak lu Iya Jadi lu inget lah dengan mereka Pasti Iya ga Foksunnya kenangan-kenangan dulu Itu dia bener Iya kasih Sekecil apapun Mereka tuh ada jasa buat kita semua Betul Termasuk trust 7 Itu dia Ada jasa Walaupun sekarang udah ga ngajak gua lagi Ya kan Mungkin belum waktunya Iya Tapi kan kalo begini berarti istilahnya apa ya Rezeki lu juga ga bakal putus le Alhamdulillah Alhamdulillah Sampai saat ini Gua masih berjalan lah Kalo rezeki mah kan tidak semuanya dari Komedi Ji Benar Ada apa Ada dari komedo juga Ya kayak gini aja lu bikin Bikin acara gini Kan ini membantu temen-temen semua Betul Alhamdulillah Si nanya Ada kegiatan lah Makan aja Lu kalo mau makan makan aja Pakin-pakin banget Ya lu lah tadi Kalo lu kalo mau makan makan aja Karangnya sebut ditanya Nanya lu mau nanya ga? Lu dong ga lu kan hostnya Engga Dia juga ikutan Kok dia ikutan? Bantuin gua Pak Andre Rambe Rambe? Satu marga sama kau Hei Mendan Hei Mendan Hei Nama Ridwan Mana dipanggil Rambe bisa Ridwan Sendiri tapi ga rambe-rambe Rambe itu pak Terus gimana gimana Be? Nah kan Pak Andre lagi ngarahin kayak anak Pak Andre kayak Kenji ke komedi Memang Kenjinya bakatnya sama kayak Pak Andre ke komedi juga Saya tuh ga pernah nyuruh-nyuruh dia harus ke komedi atau apa Tapi itu kemauan dia sendiri Kalo ngeliat Tapi ini salah satu orang yang telah memprediksi Kenji Bakal ngikutin lu nanti nih Tapi memang bener Kenji tuh Anak gua yang keliatan banget Terpengen masuk di entertain dan punya passion gitu Nah itu salah satunya Bisnis gua juga nih Paranormal sekarang Memprediksi-prediksi lah kayak kemaren Pemilihan presiden Wah krankering 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 Siapa yang menang? Ini Alhamdulillah aja Menang Menang alhamdulillah Jadi lu tuh atas predisi lu? Sebetulnya atas kerja sama mereka sih Cuman Prediksi gua bener Bener Kan kamu sama saya waktu itu ikutan juga Lah iya Ada lagi nih yang rame di Fyp Acara LOL Nah ini sekalian gua juga ngasih tau Kang Sule kenapa ga ikut Pertama kali yang diajak sama LOL itu adalah gua Iya Ini sama Yan ya Iya gua Karena gua sibuk Jadinya ga bisa Jadi jangan anggap gua ga sibuk gitu Gua tuh jujur ya Pak tuh Pas acara itu Kan ga boleh tau semua tuh Siapa aja pelawak-pelawak yang ada disitu kan Tapi feeling gua tuh Pasti Sule ada nih Ga mungkin dia ga ada gitu kan Terus udah tuh Begitu pas ditemuin di set Keluar Satu, dua, tiga Karena ga boleh dikasih tau kan Kamu dikasih tau Wah dia ga ada Ga ada Gimana lu pas begitu gua ga ada Lega sih gua Ya pasti lega lah Karena dia paling ga kuat Tahan tawa sama gua Iya itu dia Makanya gua kasih kesempatan sama dia Supaya tahan tawanya Oh iya Gitu Akhirnya Salah Salah Artis semua gitu Memang harus artis itu Sebenernya sih Kalo dibilang artis Konteksnya lebih ke komedian 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 Darina Semua banyak lah Kayaknya sesi duanya bakal dibikin Karena kemarin juga Mas Indra udah sempet ngomong Mau dibikin sesi duanya Lu harusnya ada sih Di situasi Insya Allah Karena persisi pertama gua orang Mungkin orang pertama yang diajakin ya sama Pak Indra pada waktu itu Cuma gua itu Apa ya mikirnya ya Gua lagi belum stabil lah Iya 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 Gitu Jadinya nunggulah nantilah Kayaknya sesi dua pasti ada Salah satunya juga masih ada Sule Sule kasih peci untuk karakter akhirnya Hei Hei Kasih-kasih Lu kenapa pake peci merah? Lu sendiri tuh apa dari kreatif? Gua sendiri Oke Jadi semuanya dituntut untuk berkreasi? Iya kan disitu kan banyak properti Barang Harusnya Harusnya gini Bro Sama juga Nah jadi disitu kan ada properti-properti banyak Yang bisa dimanfaatin gitu kan Terus waktu itu sebenernya Sebenernya Dandanan gua waktu itu ga ada peci Jadi dandanan Karena semua kan itu tentang galaksi Jadi dandanan nya semua tuh gaya-gaya kayak di planet-planet gitu kan Iya Nah baju yang gua pake tuh kayak kok ga nyaman nih gitu kan Begitu di set ada properti-properti banyak ya gua ambil aja tuh Peci merah Oh jadi disiapin Disiapin Sama kuping babi Ya gitu Yang udah keluar siapa aja? Udah selesai caranya Udah selesai? Siapa yang paling kuat? Yang menang akhirnya si Denny Denny Cagur Denny Cagur Lu juga sama? Gua kalahnya bukan karena lawakan Denny dan Calontong Tapi blunder sama Haji Bolot Gua ngelempar jokes ke Haji Bolot Lu ketawa Lu ketawa Gua ketawa Oh Tolol Mesti aja ngapain gua Gua diem aja Bahwa lu keluar adul masih aman ya Adul aman Adul aman Begitu gua pas bolot udah masuk sama Haji Malih Wah ini bahaya gue bilang gitu kan Terus kan suasana kan jujur aja Krik-krik garing banget gitu Karena semua kan Haji tawa Ada penonton Ada penonton Kita diem semua garing Gua baru salah bikin games Tebak-tebakan ABC 5 dasar Kan bolot budak Gua bikin acara itu ABC 5 dasar Buat kan nama-nama cewek Gua bilang gitu Si Malih, Linda, Lucy semua Kirian bolot Lyong Linda Lyong Emang Lyong brengsek sih Dari sini Luna Maya, Linda, Lucy Mungkin tiba-tiba Lyong Wah naka gua udah gak tahan Lyong Coba Itu kan naga Lyong kan naga Lyong kan naga Gimana gua gak mau ngakek Tapi apa yang berkesan dari kompetisi itu Menurut lu Apa ya Seru karena Kita memang diuji untuk menahan tau Dan biasanya kalo pelawak itu kan Nge-jokes itu Tawa itu menjadi bagian dari spontan Betul Dan membantu suasana biar seru gitu kan Tapi disitu kan gak ada begitu istilah Terus kita nahanin Dan kita berusaha untuk Jatuhin lawan Nah itu yang kayak gitu-gitu itu yang Yang bikin Karena biang keronya di acara tupan Beri pak Makanya biang keronya si peci merah Yang keluar gara-gara bapak kan Betul Ada lima orang yang keluar gara-gara gua itu Berarti lu Udah orang lain keluar lu malah Keluarnya sama diri sendiri Sama diri sendiri Hukum karma berarti itu Tapi kalo ada dia sih gua Belum tau juga gua Emang ada season lain nanti Yang kedua Yang kedua Yang kedua Yang kedua gak ikutan juga Jangan begitu dong Karena lu banyak yang nungu Gua udah Gua udah Sekarang tuh udah Apa ya ngelawak tuh Huh Oh Kenapa Huh Kenapa pak Tentang Gua lagi nyari Gak Justru ya ini Ya ini salah satunya Udah gak ada bahan Oke Dre Pencapaian lu tuh Sekarang apa lagi sih Kayaknya kalo gua liat lu udah nyobain semua Program udah nyobain semua Dari jaman dulu sebelum gua lah gitu Sebelum ketemu sama gua Terus sekarang Lu usaha digital jalan Usaha restoran jalan Anak-anak udah gede Apalagi Nah pertanyaan lu ini Lu pernah inget kan Gua pernah baca juga di satu Watch di Instagram Totalitas tanpa batuk Batas 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 Jadi apa istilahnya tuh Kita jangan pernah berhenti Apapun kita Kita selama masih Bernafas Masih ada Selama lu masih bisa berdiri Tanpa menebas kaki orang lain Kita berkarya terus Jalan aja terus Jalan aja terus Yang penting kita ngerugiin orang lain Lu yang suka lu tuliskan Hashtag totalitas tanpa batas Kadang-kadang Orang yang menulis itu suka lupa sama Yang ditulis Kan banyak yang ditulis ya kan Tahun-tahun Itu dia Jadi kita harus terus berkarya Bahas lapor Pak Kang Apa yang harus gua bahas Haji Roma Irama pernah bilang sama gua Waktu gua datang ke podcastnya beliau Kan dia tanya Dre Ente mau apalagi nih Gak gitu dong ngomongnya Dre Ente mau apalagi nih Semua udah tercapai Semua udah tercapai Apa yang mau kamu capai lagi Ya sebetulnya gini Pak Haji Belum Kenapa ketawa Bang Haji gitu Ya kan belum ngomong Iya Bang Haji tuh kalo ngobrol sama gua Belum apa-apa dia udah ketawa Iya Terus lu jawab bapak Ya sekarang tinggal maintenance yang sudah ada Bersyukur apa yang sudah didapat Tuh Dan kemudian apalagi ya Ya silahat siap Membesarkan anak-anak lah Gue bilangnya begitu kan Kalo bisa pensiun di usia 55 tuh Kepeng menikmati hasil Pak Haji ngomong gini Ente jangan begitu Ini kayak bolot kalo ini Terus Sampai kapanpun jangan pernah pensiun Orang-orang kayak kita seniman begini Gak ada istilah pensiun Betul Seorang seniman itu tidak akan ada pensiunnya Betul Karena gak punya pensiun Gak punya pensiun Kalo pegawai negeri punya pensiun Pasti ada pensiunnya Iya Jadi kita itu sebagai seniman ya Berkarya sampai kapanpun Iya Kita gak ada disini Kita berkarya memanfaatkan Sesuatu hal yang ada Terus dia bilang gini kayak Liat ente liat aneh Aneh udah umur 70an begini Masih bikin Youtube Masih manggung Masih mau ngikutin era-era sekarang nih Seperti apa perkembangan digital Sosial media dan lain-lain Itu artinya dia terus Saya gak usah lama-lama ini Terima kasih.